Sampai dengan Hamin 9, jelang 9 Desember 2020, kami di KPU Provinsi beserta 19 KPU Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur yang menyelenggarkan pemilihan, sedang berupaya untuk memenuhi seluruh kebutuhan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 9 Desember 2020. Dari segi logistik misalnya, kebutuhan terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara seperti pemenuhan kotak suara, surat suara, alat coblos, formulir-formulir sedang kami penuhi. Kemudian tidak hanya logistik terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, hari ini kita juga punya kewajiban untuk menyiapkan logistik terkait dengan pemenuhan protokol kesehatan. Misalnya sarung tangan sekali pakai, masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, kemudian desinfektan seperti itu sudah kami penuhi. Sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020 dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 kali ini, menghadirkan tiga narasumber dari berbagai elemen. Diawali dengan materi dari Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Divisi SDM dan Litbang, Rohani. Nah, jadi PKPU 6 tahun 2020 sebagaimana dibubah dengan PKPU 13 tahun 2020 itu PKPU yang bersifat khusus. Jadi mengatur bagaimana tata peluang pemilihan di dalam masa pandemi COVID-19. Yang itu tidak ada di PKPU yang lain. Karena PKPU ini bersifat khusus, maka dia bisa menyestampingkan PKPU yang mengatur lainnya. Nah, teman-teman Bapak sudah seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu datang ke TTS, dipastikan di kursusunya, Bapak Ibu akan dibuat dengan sarung tangan sekali pakai. Sarung tangan sekali pakai. Nah, jadi jangan lupa pada saat ke TTS, dibawa C pemberitahuan. Di dalam C pemberitahuan itu, kalau dulu C 6, atau istilah populernya Bapak Ibu bilang undangan, itu C pemberitahuan. Di dalam C pemberitahuan, sekarang ada hal baru. Di sana disebutkan kapan wakilnya Bapak Ibu harus hajar di TTS. Ya, memang satu hal yang berat bagi kami, bagi kita semua, untuk meyakinkan pemilih bahwa kami semua punya kewajiban untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pemilih di TTS. Sehingga kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, sekaligus untuk menjamin kesehatan dan keselamatan itu menjadi hal yang kita prioritaskan. Jadi menjaga keseimbangan itu. Bagaimana parmasnya tetap bisa terpenuhi, tetapi kesehatan dan keselamatan juga menjadi prioritas yang utama. Tentunya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh kami sebagai penyelenggara, tetapi juga dukungan semua pihak, terutama kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan pada saat Pasca 9 Desember 2020. Selain mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran pilkada, pengawas pemilu juga harus pengawasi penerapan protokol kesehatan saat pilkada nanti. Hal tersebut disampaikan oleh Toto Haryono, selaku koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Tugasnya PANWAS ini kalau dulu hanya mengawasi tahapan pemilu. Sekarang ini dengan kondisi keprihatinan, maka tugasnya PANWAS ini jadi tambah satu, yaitu mengawasi protokol kesehatan. Itu menjadi domen PANWAS. Setelah ada Perbu, Peraturan Menegeri, Maklumat Kapolri, SKB, dan kita telah bekerjasama tertuang dalam keputusan bersama. Pengawasannya apa? Pengawasan semua yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat yang tujuan akhirnya pada pemilihan kepala daerah. Apa yang dilakukan oleh KPU, mulai tadi diterangkan oleh Bu Lohani, juga menjadi fokus kita. Karena itu, mohon maaf, di masa kampanye yang kurang lima hari ini, PANWASnya terwek. Kalau PANWAS melihat, ada gangguan protokol kesehatan selama pemilihan sampai nanti tunggu tidur, laporkan ke PANWAS. Sampai enggak perlu obrapin sendiri, enggak perlu obrapin sendiri, di situ sudah ada PANWASnya. Di setiap TPS ada PANWAS, laporkan ke PANWAS, ke tingkat desa, ke kecamatan, ke kota kabupaten, biarkan kota PANWAS nanti yang akan menangani bersama-sama dengan apal keamanan, kekundusian, dan tugas, karena itu memang tugasnya PANWAS. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Dr. Kuswardani menyampaikan, perihal protokol kesehatan yang harus diterapkan selama pilkada. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, itu sudah dibuat ke TASUNASI, karena kecamatan yang di dunia hijau, misalnya, kuatwa kerto, tanggung berco, warnes, garung, doko, sekarang ini, Alhamdulillah, hijau, aman, ya, dan kok, kuning, ya, ada, ada, bedel, atau suspek, lainnya, yang merah. tetapi yang merah ini, bukan berarti sekecamatan tidak boleh bergerak, ya, kita memberikan petang, setiap kecamatan itu, para desa, ada desa yang jauh, yang hijau, ada yang merah. Ini sangat sayang, kalau petang desanya merah kebetulan, di breakdown lagi oleh desa, sebenarnya ini letaknya di mana, sampai dikatan RT, ya, kalau ada di situ penduduknya yang positif, oke, kami sarankan TDS-nya untuk dibindah ke RT yang lain. Sehingga melalui OPD, melalui pendekatan komunitas, di mana masing-masing OPD ini kan punya komunitas, sebagai contoh, dinas pertanian, itu adalah gapoktan, ya, itulah yang diundang, yang diberi sosialisasi, atau sasaran sosialisasi, pada hari ini. Harapannya, agar semua masyarakat nanti, tanggal 9 itu, berpartisipasi aktif. Memang karena COVID-19, dan banyaknya komunitas, ini tidak semuanya diundang, hanya perwakilan saja. Sehingga, saya rasa kegiatan ini juga sangat baik, ya, karena memang masyarakat itu, dengan adanya COVID-19 mungkin, pengetahuannya masih kurang, atau katakanlah takut, ya, untuk datang ke TPS. Tapi, dengan adanya sosialisasi tadi, sudah dijelaskan panjang lebar, bahwa kalau kita ke TPS, insya Allah nanti akan aman, ya, semuanya sesuai dengan protokol kesehatan, dan juga, dalam saat pemilihan itu, tidak memerlukan waktu lama, ya, menyoples itu hanya sebentar saja, dan inilah yang kita tunggu-tunggu, ya, sehingga setelah sosialisasi ini tadi, semuanya menjadi jelas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.